Kota kudus yang di dalamnya ada tabut perjanjian, tongkat yang aron itu semua ada di dalam Jadi itulah Bapak Ibu darah yang tersuci di atas bumi ini untuk orang Yahudi Itu baik adalah yang ada di kota Yerusalem di Bukit Murian Ya, ini yang pertama, yang kedua Yang kedua Bapak Ibu, kita berbicara tentang apa Kota tersuci di dunia bagi orang Yahudi Jadi kota yang pertama yang tersuci itu kota Yerusalem Kota yang kedua tersuci bagi orang Yahudi itu kota Ibron Kota Ibron yang berada di daerah selatan Selatan dari kota Yerusalem dan Bidem Kota Ibron, kenapa itu suci bagi orang Yahudi? Karena ada di sana, ya, satu goa yang namanya tersebut di Alkitab di Perjanjian Lama namanya Goa Mahpela Goa Mahpela, itu tempat di mana Ya, Goa Mahpela, itu tempat di mana Abraham dan istrinya, Yaakob dan istrinya Dan Ishak dan istrinya di mana mereka dimakamkan Ya, itu kota kedua tersuci bagi orang Yahudi, kota Ibron Kota yang ketiga tersuci bagi orang Yahudi itu kota ini, kota Tiberias Karena pada abad keempat masih ada beberapa rabi Yahudi Ya, itu rabi yang itu namanya yang terkenal Yohana Benzakai dan siapa lagi Yosof Hanasi, Joseph Hanasi Yosof Hanasi, dia tinggal di sini di kota Tiberias Dan dia menulis dua buku Ya, buku hukum Hukum agama untuk kurang Yahudi Yang itu dua-duanya namanya Yerusalem Talmud dan Tiberias Talmud Itu ditulis di sini Nah, jadi kota yang ketiga tersuci itu kota Tiberias Kota yang keempat yang suci bagi orang Yahudi Itu kota Sabad atau kota Tfad Yang berada di daerah utara Danau Galilea Di daerah utara Galilea Yang namanya Sabad atau Tfad Karena abad ke-17, ya abad ke-17 Masihi Ada beberapa rabi-rabi Yahudi Ya, seperti Moshe Ada salah satu yang namanya Shua Moshe Dan mereka menulis hukum Yang itu namanya The Oral Laws Hukum bagi orang Yahudi Dan itu namanya Kabbalah Kabbalistik dan Mr. Caesar Yang namanya Mr. Caesar Dan itu ya abad ke-17 Masihi Ya, seperti beberapa buku Seperti Shulhan Aroq, Shulhan Yadudul Dan ada beberapa buku yang lain Mr. Caesar Hukum-hukum agama untuk orang Yahudi Dan mereka tinggal di daerah utara di kota Sabad Di Malaya Shulhan Ya, dia melakukan, dia pernah tinggal Dia pernah melakukan banyak mujizat Ya, di kota yang pusat pelayanan ini Di kota Farnamu Ya, jadi kita ke arah segeri yang ke sana Baru langsung ke kota Sabad Sepanjang kita jalanin Kita jalan terus Lalu ketok terus ya? Ini gede ya? Iya, tapi kalau kita Kita ke arah yang mana begini Kita kembali 5 tahun Ini ada pengumuman Kita kembali ke sana Baikwah